Perkenalkan nama saya Elemena Nenggolan dari kelas teguler A2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 tanda baca dan kegunaannya. Yang pertama ada tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan pada kalimat atau kutipan bahwasannya ada bagian yang dililangkan atau tidak disebutkan. Contohnya seperti penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua tanda elipsis digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya menurut saya titik 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 seperti titik titik bagaimana bu? Pada kalimat tersebut kita melihat bahwa kalimat tersebut tidak selesai. Maka digunakanlah tanda baca elipsis. Ketiga tanda elipsis digunakan untuk menandai tanda jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contohnya maju, jalan. Maka elipsis digunakan setelah kata maju, kemudian jalan. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan bekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Contoh kalimatnya seperti, alangkah indahnya taman laut gunakan, maka digunakan tanda seru pada akhir kalimat. Kemudian yang menggambarkan kesungguhan. Kalimatnya, contoh kalimatnya seperti, saya tidak melakukannya. Contoh ungkapan yang menggambarkan emosi yang kuat, yaitu merdeka. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian yang berupa perasa kata atau bilang. Kemudian tanda koma juga digunakan sebelum kata pebubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, di dalam kalimat majemuk depan tangan. Contoh kalimatnya seperti, saya ingin membeli kamera. Koma, tetapi, buang saya belum cukup. Kalimat tersebut menggambarkan pertentangan. Maka dari itu, digunakanlah tanda koma setelah kata pebubung. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya seperti, kalau diundang, koma, saya akan datang. Induk kalimat di situ adalah, saya akan datang. Yang mendahului anak kalimat, yaitu kalau diundang. Tanda koma digunakan di belakang kata pebubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum kata seru. Contohnya, kata oh, wah, hai, atau kata sapaan seperti bu, di, atau nak. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Contohnya, kata nenek, koma, tanda petik pembuka, kita harus berbagi makanan, tanda petik penutup. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penandatangan surat. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Yang kedua belas, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ketiga belas, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan akosisi. Contoh kalimatnya seperti, di daerah kami, koma, misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang langsung diikuti kalimat perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Pernyataan yang lengkap di situ merupakan, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kemudian digunakan titik dua, dan dilanjutkan dengan kalimat perincian, yaitu kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau perasa yang memerlukan pemarian. Kemudian, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama setelah kata pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, titik dua, kemudian dilanjutkan kepada pernyataan. Selanjutnya, tanda titik dua digunakan untuk memisahkan bilangan jam, menit, dan detik. Misalnya, pukul 01.00 lewat 35.20, maka dituliskan pukul 01.2.35.2.20, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata pelaku bumi untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat mejemur. Contohnya, hari sudah malam, namun anak-anak masih membaca buku. Jadi, tanda titik koma dapat menggantikan kata, sedangkan tanda titik koma dapat menggantikan kata namun pada kalimat tersebut. Yaitu menjadi, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kegunaan yang kedua adalah tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa verbal. Contohnya, syarat mengikuti ujian penatamaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewargaan negara Indonesia, titik koma 2. Berjasa serjana S1, titik koma 3. Berbadan sehat, titik koma, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan kebingan Indonesia. Kegunaan tanda titik koma yang ketiga adalah untuk mengisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku koma, pensil, dan tinta. Buku, pensil, dan tinta itu merupakan peralatan sekolah. Dan baju, celana, dan kaos itu tergolong kepada kain. Kemudian, pisang, apel, dan jeruk itu tergolong kepada buah. Nah, disitulah tanda titik koma berperan dalam kalimat tersebut. Yang keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contohnya, kasus perencanaan bahasa Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Dalam kurung, fisman, 1974.2.1985. Samuel, 2008. Warhau, dan Fuller, 2015. Nah, disini artinya si pengutip mengutip dari tiga sumber. Game Over Man!